Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Petani Kampung. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sihat selalu. Oke, pecinta vanili dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah video tentang penyebab bunga vanili itu gugur. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut pada kegiatan berikutnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami ini, channel Petani Kampung, saya mengucapkan selamat bergabung, selamat datang, mohon dukungannya untuk channel Petani Kampung dengan cara di like, komen, subscribe, dan share, dan memunyai kanan loncengnya, agar ketika kami mengupdate video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, teman-teman, simak video kali ini, sampai selesai, jangan di-skip. Nah, teman-teman, sesuai yang saya bagikan pada video sebelumnya, bahwa saya akan membagikan video tentang penyebab bunga vanili itu gugur. Nah, pada kesempatan ini, saya akan berusaha menjelaskan apa sih sebenarnya penyebab vanili itu bisa gugur. teman-teman, bisa kita lihat bahwa ini adalah vanili yang sudah dipulinasi beberapa hari kemarin. jadi ada vanili juga yang sedang mekar bunganya. bisa kita lihat ada beberapa bunga vanili yang berguguran. Nah, apa sih penyebabnya? Jadi, sesuai dengan pengalaman saya dan pengetahuan saya, bahwa bunga vanili itu bisa gugur. penyebab pertamanya adalah bahwa vanili itu tidak sempat dipulinasi atau penyerbukan tidak dilakukan ketika bunga vanili itu pada masa mekarnya atau sedang kuncup. Jadi, itu merupakan salah satu penyebab sehingga bunga vanili itu bisa gugur. Nah, ini merupakan bunga vanili yang berguguran. Jadi, saya jelaskan kembali bahwa bunga vanili itu gugur. Penyebab pertamanya yakni karena tidak diadakan penyerbukan atau polinasi pada saat bunga vanili itu mekar. Sehingga selang beberapa hari bunga vanili itu akan gugur. Nah, ini bunga vanili yang gugur. Pada waktu itu saya perkirakan sekitar dua hari akan mekar. Saat itu saya sedang berpergian. Nah, pada saat saya kembali bunga vanilinya ini sudah gugur. Jadi, akan lepas bunganya dari tangkanya. Jadi, itu penyebab pertamanya. Kemudian, penyebab kedua kenapa bunga vanili itu bisa gugur yakni pada saat penyerbukan jadi pada saat penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putih itu tidak bersentuhan. Yakni, ketika kita adakan polinasi terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya itu biasanya terjadi akibat benang sari itu tidak menempel pada kepala putih yang sedang mekar. Nah, menurut kita yang adakan polinasi bahwa itu sudah berhasil setelah beberapa hari kita lihat bahwa bunga vanili itu berguguran. Jadi, itu artinya ketika diadakan polinasi hasilnya itu tidak sukses. Sehingga bunga vanilnya ini gugur. Jadi, itu penyebab keduanya. Kemudian penyebab berikutnya jadi ketika kita selesai adakan polinasi kita perhatikan beberapa hari tangkai atau kelopak bunga vanili ini yang selesai dipolinasi tidak gugur. Nah, karena dipengaruhi dengan musim sehingga karena musim hujan terlalu banyak itu mengakibatkan bunga vanili ini akan gugur lepas dari tangkanya ini. Jadi, itu. Jadi, teman-teman demikianlah penjelasan penyebab kenapa bunga vanili itu bisa gugur. Jadi, itu yang pertama akibat pada saat mekar kita tidak adakan penyerbukan atau polinasi berikutnya. Ketika kita adakan penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putih itu tidak bersentuhan dengan baik. Jadi, itu. nah, bisa kita praktekkan bagaimana ketika sudah dipolinasi vanili itu kok bisa gugur. Jadi, seperti ini kita praktekkan. Jadi, ini bunga sedang mekar atau kuncup. nah, bisa lihat di sini jadi, saat polinasi jadi, kita angkat seperti ini serbuk sarinya ini biasanya jatuh. Ini jatuh tidak menempel pada kepala putih. Jadi, kepala putih itu kita lihat yang ada di dalam yang terlipat. jadi, saat kita tempelkan seperti ini biasanya serbuk sarinya itu tidak menempel bagus. Nah, ini dia menempel dengan bagus. Nah, kalau sudah seperti ini saya yakin bahwa bunga vanili itu tidak akan gugur. Tapi, ketika ya serbuk sarinya ini yang tadi kita tempelkan itu jatuh tidak menempel pada kepala putih pasti setelah selang beberapa hari dia akan gugur seperti yang bisa kita lihat ini. Ini. Nah, kenapa biasa saat polinasi serbuk sari itu bisa lepas sehingga tidak bisa menempel pada kepala putih biasanya itu adalah alat yang kita gunakan karena kasar sehingga saat kita menarik alat untuk polinasi itu serbuk sarinya lepas sehingga kita tidak perhatikan tidak bisa menempel pada kepala putih jadi seperti itu nah teman-teman ini adalah hasil penyerbukan yang kita lakukan kemarin jadi mudah-mudahan ini bisa berhasil tidak berguguran jadi kita akan adakan perkawinan pada bunga vanili jadi bukan hanya pada kita manusia yang diadakan perkawinan tetapi pada bunga vanili juga diadakan perkawinan istilahnya ini adalah polinasi jadi teman-teman saat mengaminkan vanili jadi kelopaknya ini bisa dilepas paling bagus jangan kita lepaskan untuk melindungi bunga vanili ini yang kita adakan polinasi ya jadi seperti itu oke teman-teman demikianlah video saya kali ini video tentang penyebab bunga vanili itu gugur mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat oke teman-teman sebelum saya akhiri kegiatan ini saya mohon dukungannya untuk channel petani kampung dengan cara di like komen subscribe dan share dan menonton nah apabila teman-teman punya komentar mohon diisi dalam kolom komentar di bawah ini oke teman-teman sampai jumpa pada video berikutnya salam satu aroma salam petani vanili selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati